Halo teman-teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kali ini kita akan mereview pembuatan kabinet bawah ini kira-kira kita pakai bahan apa aja habis berapa aja jadi pembuatannya kita menggunakan ini teman-teman ya, oke yang pertama kita untuk atas dulu aja yang ini pakai stiker ya, stikernya tapi stiker ya, yang cukup biasa, ini habis 2 roll, 1 roll harganya 45, jadi habis sekitar 90 ribu ya, 1 roll 45 ini ada sekitar 60 kali 5 meter kali 5 meter, berarti 10 meter teman-teman ya terus, untuk stiker lagi yang ini stiker yang ini ini ya, biasanya sekitar 242 teman-teman ya untuk stiker depan aja ini sampai sana, dan sisa ini gara-gara ini ya, sisa ini sekitar habis 242 terus untuk bahan bahannya kita pakai multiplex ya, triplek triplek 15 mili harganya 180 ini yang biasa ya, 180 kali 3 berarti 540 ya 540 terus kita menggunakan disini engsel sendok ya nah, engsel sendoknya ini per bici sekitar 14 ribu sekitar 14 ribuan kita butuh sekitar 9 pasang 9 pasang 1 pasangnya 14 ribu 1 pasang 1 pasang itu belum ongkir jadi habisnya sekitar 126 126 ribu oke nah, untuk yang sini tinggal sini aja rel ya kita pakai rel rel ini double track ini per pasangnya itu 25 jadi ini 2 pasang berarti habis sekitar 50 ribu untuk raknya yang ini 45 yang ini 90 ya berarti habis 135 ya, cukup itu aja jadi totalnya sekitar 1.183 ribu ya, untuk ini semua jadi ya, untuk bahan utama ya untuk bahan utama seperti itu nah, untuk yang sini ini kita bikin satu aja karena dari istri dibikin dua terlalu ribet ya ya ini untuk ada per beras-berasan terus di sini kita kita gak pakai handle ya biar praktis jadi ini nah, ini masih kosong nanti buat ada apa gimana? minyak 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 nah, ini ini kita gak stiker ya kita gak stiker untuk dalamnya ini saja ini malah pakai toilet ya aku mau running youtube ini di peperasnya oke nah untuk ini teman-teman ini kemarin sebenarnya belum bolong ya, karena syarat dari beberapa teman-teman subscriber itu suruh kasih lubang aku bingung kayak lubang ini ini dia akhirnya istri tak kayak ide langsung dari tengah kota kayak gini gimana jadi kita kasih bolongan disini ini kok ada nge-nge-nge nah ini cukup praktis kayak gini ya nah untuk sini ini rak lama ya rak piring yang lama ini taruh kayak gini ini kita pasangi kayak gini nah ini pak cantelnya gini nah next kita bikin video ini kita taruh di pintu untuk wadah pisau biasanya kan untuk kitchen set yang modern gitu ya pisau kita taruh di pintu nanti kita buatkan teman-teman ya oke nah untuk yang ini tadi ya seperti biasa ya ini sliding kayak gini ini sebenarnya untuk raknya salah teman-teman ya harusnya raknya itu yang gelasnya di atas soalnya kalau ini bisa mentok bahaya kita mau beli itu pada kosong semua jadi terpaksa kita pakai yang ini nah ini harusnya piringnya di bawah enak ada dua nah oke teman-teman untuk bahan dasar yang utama itu dia ini ya listnya sekitar habis satu satu 1 juta 183 tapi itu nanti di luar mungkin tambahannya itu yang jelas lem lem kuning ada lagi skrup-skrupnya terus ini cuma ada beberapa mungkin dan kita juga menggunakan peralatan rata itu gak rata itu kuyo kayak gitu karena peralatannya cukup banyak dan kita awal prosesnya yang pertama multiplex kita butuh tiga lembar kita potong-potong kita potong-potong disesuaikan ukuran disesuaikan ukuran setelah itu setelah selesai semuanya dipotong kita rakit disini sebelum itu juga dipasangin stiker teman-teman bisa pasang stiker sebelum dipasang kita pasang stiker dulu bisa atau setelah dipasang kita pasang stiker juga bisa biasanya lebih enak sebelum dipasang kita pasang stiker biar lebih rapi gitu teman-teman ya dan ini untuk yang dalam ini tadi belum terhitung ya yang dalam ini kan ada stikernya juga ini habis buh piro waktu aku lupa jadi untuk yang dalam jadi ini tadi yang kita hitung stiker stiker yang nampak dari ini apa namanya sebenarnya kalau untuk mejanya ini kalau dipasang stiker yang ini habisnya cukup banyak ini kita cuma nyoba cuma nyoba dengan stiker yang biasa teman-teman ya kayak gitu terus pemasangan engsel sendok engsel sendok ini harganya sekitar 14.000 tapi itu kita belinya online belum mongkir dan masih banyak sisa mungkin sisa multiplex sisa triplex yang cuma beberapa potong itu kita bikin apa ambalan kita bikin yang lainnya teman-teman kayak gitu oke jadi teman-teman terima kasih yang sudah support channel kami ya terima kasih banyak mungkin next kita mau bikin lemari atas ya jadi kitchen set untuk atas di atas meja makan mungkin atau ya mungkin kita projek-projek yang lainnya oh iya barangkali yang mau pesen kawasan banyak yang mau pesen bikin seperti ini kalau pakai HPL juga bisa cuma lebih mahal teman-teman ya oke Arigatul semasta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati